Setelah 3 hari pengejaran, 3 dari 4 napi yang kabur dari lapas kelas 2A pelangka raya berhasil ditangkap. Seorang lainnya masih buron. Terima kasih. Penangkapan, setelah tersangkajian ditangkap, itu kan yang 2 orang priantono dengan si Reno tidak jauh. Langsung dilakukan penyisiran oleh anggota termasuk dari korek kontin. Saat ditangkap si priantono itu hendak menikam petugas. Dua napi yang telah ditangkap dikembalikan ke lapas untuk menjalani sisa hukuman. Sementara seorang napi lainnya dalam pengejaran. Dari pelangka raya Kalimantan Tengah, Agung Suprianto TV One mengabarkan.